Selamat datang di channel komunitas anak kampung Tobelo Jumpa lagi dengan Ita Patras dari komunitas anak kampung Tobelo Hari ini saya membuat video tentang pisang goroho Pisang goroho adalah salah satu pisang yang banyak sekali tumbuh di dataran Halmahera dan paling disukai Harganya juga cukup mahal, lebih mahal dibandingkan dengan pisang sepatu atau pisang kepok atau pisang raja, dia lebih mahal Nah hari ini saya buat video torang goreng pisang goroho, terus dimakan dengan ini pisang goreng goroho, terus dimakan dengan dabu-dabu Dabu-dabu ini adalah dabu-dabu balacang ala anak kampung Tobelo Nah pisang goroho itu sendiri adalah pisang yang sangat kaya namanya, dia paling banyak dipenama di Tobelo Ada orang yang bilang pisang goroho, ada yang bilang pisang hawa, ada yang bilang pisang lombok, ada yang bilang pisang tako api Mungkin di tempat Anda itu namanya lain juga, saya tidak tahu bahasa Indonesia dari pisang ini, pokoknya yang kami tahu di Tobelo adalah pisang goroho Dan kami dari komunitas anak kampung, pisang goroho ini juga kami buat kerepek seperti ini Cara buat kerepek itu, ini saya tunjukkan lebih dekat Nah, cara membuat kerepeknya sama seperti cara membuat kerepek pisang kepoks di video sebelumnya Dan kerepek pisang ini kami jual, taruh di kios-kios, di toko-toko Dari hasilnya untuk mendukung kehidupan ekonomi kami Dan juga mendukung kegiatan belajar mengajar di komunitas anak kampung Teman-teman ikuti ya, saksikan video ini sampai akhir Terima kasih Ini adalah pisang goroho teman-teman Seperti ini bentuknya, ini di pagang makuonal Seperti ini bentuknya, ini amal dan juga sami Ini bentuk pisangnya Dan coba saya lebih dekat lagi ambil gambarnya Nah seperti ini Dan ini pohonnya Pohonnya tidak terlalu besar-besar Seperti pohon pisang kepok atau pisang sepatu Atau pisang rajat Dia kecil seperti ini Kalau seperti yang di belakang itu Nanti sebentar lagi sudah mulai akan berbuah Ya teman-teman ikuti ya proses pembuatannya sore hari ini Kita akan kupas pisangnya Pisang goroho ini sebelum kita kupas Kita harus cuci begini kita rendam dalam air dulu sebentar Karena getahnya itu sangat banyak sekali Nah kita akan kupas pisangnya dulu Kupas pisang goroho itu terasa sama dengan Kupas pisang sepatu atau pisang raja Dia harus di kupas kulitnya seperti kita Kupas buah seperti ini Kita kupas supaya jangan ada kulitnya yang masih melekat di daging pisangnya ya Kemudian kita belah pisangnya Itu menjadi tiga bagian Tiga bagian Seperti ini ya Tetapi tergantung teman-teman juga mungkin mau lebih tipis lagi Kalau kami sukanya yang tidak terlalu tipis Supaya dia tidak terlalu Apa terlalu tore Atau terlalu keras Kita taruh sedikit jarang kalau teman-teman suka Dan kemudian kita goreng pisangnya Teman-teman sekarang kita akan Membuat Dabu-dabu Dabu-dabu balacang Alah anak kampung Tobelo Ini disini kita punya ricah Ricah merah Bawang merah Dan balacang Itu Kemudian ada tomat Tomat itu harus digoreng Jadi ricah dengan bawang Tidak ada digoreng Cuma tomat yang digoreng Dan yang paling spesial disini Kita punya Lemong cuy Ini adalah lemong cuy Nanti pada video-video selanjutnya Saya akan tunjukkan lemong cuy dengan pohon-pohonnya Kita akan mulai membuat Membuat Dabu-dabu Yang paling pertama adalah kita masukin Kita masukin ricah dengan bawang Ricah dengan bawang Torang giling ke muka Orang Tobelo bilang ojo Ojo ricah dengan bawang ke muka Dan tarasi sekali ya Dan balacang Disini ada onal Amal dan kakadam yang baku bantu Selanjutnya kita masukin Tomat yang sudah digoreng tadi Dan kita ulek tomatnya Kemudian nanti kalau sudah Sudah halus Teman-teman tinggal taruh garam Dan juga Taruh garam tergantung selera masing-masing Selanjutnya kita akan Karena sudah seperti ini Sekarang kita taruh Lemong cuy Tinggal dicampur-campur Dan taruh lagi sedikit Minyak goreng Minyak goreng Tiga atau empat sendok Tiga sendok cukup Dicampur Nanti teman-teman Rasa sendiri ya Garam itu bagaimana banyak Terserah Masing-masing Oke Dabu-dabu balacang Ala anak kampung tobelo Sudah jadi Dan siap Kita santai Sekarang pisang gorengnya So jadi So masak Dabu-dabu so jadi Sekarang kita makan sama-sama Bagaimana Om Dan? Enak? Enak Mantap Amal? Dan ini sami ya Enak Selamat makan Selamat makan Selamat menikmati